Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi sama kita OSIS SMP Testi Koma di program podcast terbaru kita Istiqomah Expert dimana di program ini kita bakalan ngebahas minat, bakat, serta kelebihan murid-murid SMP Testi Koma Nah, di episode kali ini kita bakalan ngebahas mata pelajaran dan kegiatan yang diminati siswa SMP Testi Koma Nah, sebelum kita mulai, kenalin dulu nama aku Zahra, di OSIS aku menjabat sebagai Bendahara Aku Nina, di OSIS aku menjabat sebagai sekretaris Aku Adlin, aku dari Seksi Rohis Nah, kita kan udah kenalan nih tapi sebelum kita masuk ke topik aku mau nanya dulu nih ke Adlin sama Nina Kalian udah dengerin podcast yang kemarin belum? Yang kemarin diisi Ashika, Shatni sama Saniyah itu ya? Iya Pasti udah dong mereka disitu ngomongin teknik-teknik membaca kan? Nah, dari mereka aku diri tahu tuh teknik membacaku sendiri Iya, aku juga dari mereka aku tahu kalau kita kesulitan menerima informasi dari buku kita bisa pakai teknik tertentu sesuai sama diri kita masing-masing Iya, iya Eh guys, menurut kalian anak SMP Testi Koma ada minat nggak sih buat ngebaca buku? Pastilah kan anak Testi Koma cerdas berliterasi Pastinya kita semua punya gemar membaca buku Iya, betul tuh kita sebagai pelajar pastilah harus punya minat untuk membaca karena ilmu pengetahuan itu banyak banget ada di buku-buku Iya, iya kan kita ada pelajaran IPA IPS, Bersonesia semuanya kita belajar dari buku Eh guys ngomong-ngomong mata pelajaran yang kalian minati apa nih? Coba sebutin salah satu dari Nina deh Aku minatnya di pelajaran Bahasa Arab Hmm, Bahasa Arab ya Kenapa kamu berminat di pelajaran Bahasa Arab? Karena di Bahasa Arab itu kita belajar kosa kata baru tata kalimat baru juga huruf-huruf baru Ya, pokoknya Bahasa Arab seru banget lah buat aku Hmm, gitu ya Kamu udah pernah nerapin Bahasa Arab di kehidupan sehari-harimu belum? Pernah dong Sering banget Tapi, salah satunya itu kalau misalnya aku baca Al-Quran itu ngeliat kata-katanya aku bisa langsung tahu artinya Wah, keren banget ya Kamu ada ngerasa berbakat gak sih di pelajaran Bahasa Arab? Kalau bakat sih enggak banget-banget tapi Alhamdulillah nilaiku bagus-bagus aja Wah, keren banget ya Nah, sekarang aku mau nanya Adlin deh Adlin, kamu minatnya di pelajaran apa? Aku ada minat di matematika Oh ya? Kenapa matematika? Karena matematika itu seru Kita bisa ngitung-ngitung angka gitu Terus kan kita juga bisa ngelatih kesabaran ketelitian sama bisa ngasak otak juga kan Terus tuh matematika bisa berguna banget buat kehidupan sehari-hari Kalau kamu, Zah kamu ada minat di pelajaran gak? Ada Aku ada minat di pelajaran IPA Oh, IPA Kan IPA tuh ada biologi, fisika, sama kimia kan? Kamu lebih minat di mana? Aku minat di fisika sih Hmm, kalau Kan kamu suka IPA nih ya? Nanti pas udah besar ada niatan jadi dokter gak? Kalau jadi dokter sih enggak Tapi kalau misalnya Aligizi aku pengen sih Hmm, kenapa? Karena Aligizi itu kan berkaitan sama masak kan? Nah, kebetulan aku juga hobinya masak Baru ilmu di situ kan pasti bakalan berguna banget kan Buat kehidupan masa depan Dan juga itu pasti berkaitan banget sama masakan gitu Kamu seringnya masak apa, Zah? Aku sering masak cake gitu sih Baking cake Ah, gitu ya Ih, kamu keren banget deh bisa masak Aku kayak gini gak bisa jadi Cuma nontonin Masterchef Masterchef seru tuh Selain nonton Masterchef Kamu ada suka nonton apa lagi? Sekarang sih aku lagi sering nontonin film-film luar gitu Kenapa kamu suka nonton film itu? Karena menyenangkan banget lah buat aku Ngeliat efek-efeknya apalagi di film fantasi Terus ditambah akting-akting yang keren Aku suka banget Dari situ juga aku bisa meningkatkan skill bahasa Inggris ku Wah, keren kan? Wah, keren banget Adeline, kamu lagi sering baca buku ya? Iya, aku akhir-akhir ini lagi sering baca buku Kamu lagi sering baca buku apa nih? Kayak novel fantasi gitu sih Hmm, keren ya Kenapa kamu suka novel fantasi? Karena kan novel fantasi itu Kita bisa beremajinasi yang luas gitu kan Terus bisa meningkatin kreativitas gitu juga Terus kan hal-hal yang gak masuk akal di dunia nyata Bisa mungkin terjadi gitu di dunia fantasi Hmm, iya ya Nah guys, aku ingetin ya Buat kalian yang belum tahu Apa mata pelajaran yang kalian minati Kalian bisa mulai dengan ngenalin diri kalian Dan kalian bisa tahu tuh Apa mata pelajaran yang kalian minati Nah, bagi kalian yang udah tahu Apa mata pelajaran yang kalian minati Kalian bisa kembangin Dengan ikut lomba Dan get belajar Supaya kalian bisa jadi juara Dan bisa dapat nilai tertinggi di kelas Iya kan? Iya bener banget Karena kita juga sebagai seorang pelajar Punya kewajiban untuk menambah ilmu Biar suatu hari nanti Bisa kita bagikan ke banyak orang Dari itu kita bisa mendapatkan pahala loh Soalnya dengan ilmu bermanfaat yang kita bagikan Itu bisa menjadi berkah buat kita Dan untuk orang-orang yang menerima ilmu itu Itu juga bisa memasukkan kita ke dalam surga loh Sebagaimana bunyi hadis yang satu ini Barang siapa meniti satu jalan untuk mencari ilmu Niscaya dengan hal itu Allah jalankan dia di atas jalan Di antara jalan-jalan surga Hadis Riwayat Abu Daud Oke, jadi sebelum podcast hari ini kita tutup Aku ada quotes nih dari Robert Green Yang isinya Kamu tidak boleh takut dengan keunikanmu Dan kamu harus makin tidak peduli Dengan apa yang orang pikirkan tentang Nah guys, itu tadi podcast kita Tentang mata pelajaran dan kegiatan yang diminati Siswa SMPT Stikoma Nah, aku ingetin lagi ya Bagi kalian yang belum tahu Apa mata pelajaran yang kalian minati Kalian bisa mulai Kenalin diri kalian Dan bisa tahu tuh Apa mata pelajaran yang kalian minati Nah, yang bagi Dan yang udah tahu Kalian bisa kembangin dengan ikut lomba Dan get belajar Supaya bisa menang Di lomba Dan bisa mendapat nilai tertinggi di kelas Nah, itu tadi podcast kita Tentang mata pelajaran dan kegiatan Yang diminati siswa SMPT Stikoma Sekian dari kami Mohon maaf jika ada salah kata Terima kasih buat yang udah dengerin Dari awal sampai akhir Aku Zahra Aku Nina Aku Adeline Siswa SMPT Stikoma Cerdas Berliterasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di podcast selanjutnya Bye-bye Bye-bye